Halo sahabat semuanya, saya Nana Salsabila bakal menemani sahabat semuanya seperti biasanya dan saya sekarang langsung ditemani oleh Mas Tegar, ini bagian dari pusat inkubator bisnis pusat inkubator bisnis di Universitas Lajajara dan bisnisnya itu adalah kopi ya di bidang agribisnis sekarang lagi menemponi di kopi oke, kopinya itu apa yang bikin beda dari kopi yang lainnya? ya kalau perkenalkan dulu, nama saya Tegar Tia Pragama ya saya disini salah satu juga binaan dari pusat inkubator dari UNPAT di sisi hilirnya gitu, kalau di sisi hulunya kita dibina oleh dinas perkebunan nah kalau tadi ditanya bedanya apa, sebenarnya kelebihan dari kopi Jawa Barat ini banyak keunggulannya di samping kalau pecinta kopi pasti udah tahu, jadi kalau kopi Jawa Barat ini dia tahun kemarin itu mendapatkan juara pertama, jadi terenak lah sedunia kalau kopi Jawa Barat jadi kita mengutungnya untuk kopi-kopi kita memang dari kebun sendiri yang itu berasal dari Jawa Barat oke, dan yang dibawa sekarang adalah kopi apa? ini ada beberapa, sebenarnya ada banyak, ada beberapa proses yang kita lakukan kita juga melakukan di hulu, jadi basic-nya kita para petani juga gitu kita menanam sendiri kebun di Cimaung, daerah Cimaung, yaitu sebelum pengalengan lah sore yang ya? sore yang ke atas lagi, nah ke atas lagi, ke atas lagi nah itu disana kita hasil tanam sendiri dan kita memproses sendiri prosesnya ada macam-macam, ada natural, ada huwos, ada di honey process nah kalau yang ini dibawa ada yang, ini bir beri, ini bir beri yang apa namanya, biasa biji tunggal lah yang ini? iya, kalau ini, kalau ini yang long bean, jadi ini ini biji apa? itu variatasnya, itu bijinya, bisa itu masih mentah ini, masih mentah oh ini masih mentah iya, ini kalau dibilang raw materialnya gitu, kalau raw materialnya jadi belum dimasak lah gitu nah kalau ini, kalau itu ada beberapa variatas, kalau di kopi ini ada beberapa variatas cuman ini kita bawa salah satunya aja, salah duanya lah salah duanya, dan yang ini adalah? iya, kalau itu di variatas long bean long bean itu apa? long bean itu variatas kopi, teh oh variatas, jadi ada kopi itu ada jenis variatasnya dan bermacam-macam gitu nah kalau yang ini, produk ini kita gak tinggal jadinya iya, kita mengeluarkan supaya memperluas akses pasar dari hasil pertanian ini, kita buat sebuah brand supaya bisa mengakses ke pasar, yaitu Kadatuan oh gitu, dan di sini juga ada kopinya yang udah jadi ya iya, udah jadi oke, mana nih, Kang? iya, mau nyoba ya iya nah ini, mungkin langsung jadi aja tuh ya iya jadi ini kopi, di apa, menggunakan manual brew yang ini, menggunakan metode pro-offer P60 nah ini bisa dicoba mau coba dikit aja jadi tanpa ampas tanpa ampas ini udah disaring, kopi saring lah oh kopi saring wangi kopi tapi kalau selain kopi mungkin ada wangi lainnya, coklat gitu kerasa iya, rasa wangi manis wangi manis wangi manis ya temu asem gitu ya iya, karena ini Arabica, ini Arabica jadi ada keluar asemnya sedikit gitu iya, tapi nggak terlalu kental ke asemnya, cuma pahitnya yang lebih kental iya, jadi sebenarnya bukan pahit kalau di kopi, tapi rasa kopi karena memang kopi asli kan memang pahit ya iya, jadi itu mungkin kalau dirasa selain pahit ada rasa lain lagi, nah itu rasa kopi jadi kalau pahit kan benar-benar pahit nih, gosong gitu kalau ini kopi itu ada pahit dan ada rasa yang lainnya gitu dan yang rasa lainnya itu apa nih? kalau di sini ada rasa fruity nya, jadi ada rasa buah-buahan kalau bisa ada rasanya dan terakhirnya itu ada rasa manis, kalau dirasa lain lagi, kerasa kan? oh ini yang fruity? iya oh ini fruity? oke, berarti harus dicicipin lagi ya? terus, harus di bilang kalau ada rasa manisnya iya oh, seperti itu ya manisnya ya? iya gitu jadi kalau bagi pencinta kopi mungkin tahu jelas ya, tahu betul benar, jadi sekarang itu kan pasarnya di Indonesia sendiri sudah sudah mungkin sekarang lagi booming-boomingnya gitu jadi untuk itu memang kesempatan kita sebagai pelaku di Hulu untuk bisa mempunyai produk karena biasanya selama ini kita produk keunggulan-unggulan Jawa Barat ini nggak kita, apa namanya, kita konsumsi di lokal sendiri, justru malah di ekspor oke, jadi makanya memilih kopi memilih kopi, iya betul oke, dan biasanya emang sebelumnya juga langsung terjun di bisnis kopi nih? iya salah satunya saya sebagai pelaku di hilir kopi ya? iya, di kopi ini untuk di hilirnya dibantu oleh dari inkubasi dari UNPAD oke, dan pelakunya juga mahasiswa secara langsung? iya, alumnus UNPAD oh, alumnus semuanya? iya, enggak-enggak semuanya, jadi sebagainya tapi yang mungkin berperan penuhnya di bagian alumnus-nya ya? iya, ada beberapa alumnus UNPAD yang juga kita dibantu oleh inkubator ini untuk bisa memasarkan oke, dan gimana caranya kalau misalnya pengen mesen? oh iya, kalau kita juga langsung bisa jual ke produk jadi, dan kita juga punya mikro cafe, jadi kita ada beberapa konsep bisnis, ada mikro cafe-nya, ada retail-nya juga, nah itu bisa langsung aja di kadatuan coffee.com oke, di situ bisa transaksi langsung di sana, atau misalkan ambil ke partnership-nya gitu, oke dan bisa dari seri order gak sih kalau misalnya untuk yang bungkus seperti ini? iya udah jadi ya? iya udah jadi, ada yang grown, ada yang masih wall bean, masih ada biji, jadi bisa itu dipesan di website langsung, dan di situ udah berbentuk e-commerce jadi gak usah lagi, gak usah lagi masuk, jadi website kita udah berbentuk e-commerce, jadi udah bisa langsung pesan, dan langsung bisa diantar dan nama website-nya apa nih? kadatuan coffee.com oke, sahabat semuanya, bagi para pencinta coffee, boleh banget nih langsung dipesan aja ya di order di kadatuan coffee kadatuan coffee.com iya, jadi bisa dilihat juga nih di website-nya ya? iya betul kalau abu mesen, misalnya pengen tau dulu dong kayak gimana, bisa langsung aja ya, lihat-lihat, sepoin aja di media sosialnya, di website-nya juga iya betul atau bisa datang langsung ke Unpot, bisa? kita kantornya di Karawitan 48 Karawitan 48 Karawitan 48 kebetulan dulu pernah di Balantik, sekarang lagi diperbaiki, kita punya kantor di Karawitan 48 di Buah Batu, Bandung oke, sahabat semuanya, dan gak kerasa banget, akhirnya udah berakhir nih ya tadi juga udah ngobrol-ngobrol bareng sama Mas Tegar, dan jangan lupa untuk pesan dari Kadatuan Coffee oke dan saya Nana Salasabila dan juga Tegar di tiap program mohon pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Jangan lupa happier ya ya Terima kasih.